Hai semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Jessina Nastasya. Dan sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oh iya, jadi hari ini aku mau share ke kalian video tentang apa aja sih student accommodation yang ada di Balfast. Karena banyak banget juga international students maupun local students yang ada di Queen's maupun Ulster. Jadi kayak banyak banget student accommodation yang available di Balfast. Jadi di video ini aku mau tunjukin ke kalian apa aja sih student accommodation-nya, berapa harganya, apa aja fasilitasnya, dan daerahnya itu dimana. Apakah dekat dengan kampus atau city center dan lain sebagainya. Jadi let's start the video sekarang. Let's go! Jadi di Elms BT1 yang aku tunjukin barusan ini, aku tinggal disini pada saat ini teman-teman. Jadi di Elms BT1 ini punyanya Queen's University Belfast. Dan sekarang aku tinggal disini di Corby. Jadi ada tiga core, ada core A, core B, dan core C. Aku tinggalnya di core B. Jadi bener-bener enjoyable banget tinggal disini. Karena ada gym, fasilitasnya banyak. Pokoknya ada common room. Gymnya juga gratis guys. Jadi bener-bener convenient kalau misalnya mau nge-gym, langsung deh bisa turun ke bawah gitu. Dan juga harganya agak lebih terjangkau dari ada beberapa student accommodation-nya yang lebih mahal gitu. Jadi juga banyak banget international students disini. Terus juga shared kitchen. Ada yang studio juga gitu. Jadi banyak pilihannya. Oke guys. Yang di belakang aku ini adalah student roofs, yaitu Swanson House. Nah, ini dulu aku tinggal disini sebelum yang sekarang di Elms BT1. Dan aku juga bener-bener suka tinggal disini. Karena ada cinema room, ada common room-nya juga. Dan bener-bener fasilitasnya bagus gitu. Nah, kalau misalnya yang di Swanson House ini bener-bener di city center. Dan sebelahnya ada Starbucks juga. Jadi bener-bener convenient kalau misalnya klien mau turun, mau beli makan, atau beli minum. Nah, bener-bener gampang banget. Kita jalan lagi. Ini aku kasih tunjuk ke kalian. Student accommodation yang ada di daerah city center dulu ya. Karena ada beberapa juga. Ada tiga. Terima kasih telah menonton! Oke temen-temen, jadi aku sekarang ada di depannya John Bell House. Nah, ini cuma opposite dari Elms BT1 tempat aku tinggal. Jadi bener-bener deket banget. Nah, ini bangunannya lebih ke vintage gitu. Kalau tadi kan kita lihat lebih modern ya. Yang ini lebih ke vintage dengan bangunan-bangunan tua gitu. Nah, jadi John Bell juga Swanson House itu under satu company yang sama ya. Itu Student Bruce. Jadi Student Bruce punya beberapa student accommodation di Belfast dengan berbagai location. Kalau yang di city center ada John Bell House dan juga Swanson House. Nah, nanti kita bakal lihat juga di location lain ada beberapa accommodation-nya Student Bruce juga. Seperti Great Patrick Street dan juga Little Patrick Street. Oh iya, aku mau kasih tau juga. Jadi, kalau misalnya di John Bell House, terus di tempat aku tinggal yaitu Queen's Elms BT1. Dan juga di Swanson House. Ini jarak dari Queen's University Belfast itu cuma jalan sekitar 20 menit. Jadi, gak terlalu jauh. Tapi location-nya bener-bener strategis. Karena bener-bener di city center dan deket dengan city hall. Jadi, kalau misalnya kalian mau beli makan, groceries, ataupun mau beli-beli barang di Victoria Square, yaitu mall-nya. Itu bener-bener mudah banget karena sangat-sangat deket. Oke, jadi di belakang sini ada namanya Urban Fresh. Ini kayak mini market favorit gitu loh. Karena bener-bener deket dengan tempat aku tinggal. Yaitu di Elms BT1 ataupun yang di Swanson House yang dulu aku tinggal itu bener-bener deket juga. Jadi, ini adalah tempat yang kayak kalau misalnya kita mau beli apa, snacks di malam hari itu punya banyak snack shen. Dan juga dia tutupnya jam suh malam. Jadi, lumayan malam untuk kita mau beli midnight snack itu. Kalau misalnya kayak mau beli Indomie misalnya, ada juga di sini Indomie gitu. Jadi, ini termasuk mini market favorit yang kalau misalnya aku mau beli sesuatu gitu, malam-malam aku pasti kesini-sini. Karena deket banget. Let's go! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Jadi, ini kita udah sampai di Elms BT2. Nah, ini juga salah satu akomodisi yang dimiliki oleh Quich University di Balfanz. Mirip dengan Elms BT1. Dalamnya juga ada common room. Tapi, gak ada gymnya, karena gymnya bakalan bareng sama BT1 gitu. Kalau misalnya dari BT2, emm, student yang tinggal di sini mau nge-gym. Nah, kalian bisa pergi ke Elms BT1 untuk ke gymnya gitu. Nah, ini ada di McClintock Street. Jadi, lebih deket kalau misalnya mau ke Quich University di Balfanz, ke kampus tuh kira-kira kayak 15 menit atau 10 menit jalan gitu. Jadi, lebih deket dari yang pada Elms BT1. Tapi, di sini juga deket banget sama Dublin Road. Jadi, itu tempatnya banyak banget makanan-makanan gitu. Ada makanan Chinese, ada makanan Thailand, dan segala macemnya. Ada makanan India gitu juga. Jadi, banyak banget makanan di daerah sini. Dan juga, club-club bar juga ada di daerah sini gitu. Jadi, bener-bener kayak daerah University gitu. Oke deh, langsung kita aja lanjut. Dan aku bakal tunjukin kalian juga Dublin Roadster seperti apa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi, aku sekarang ada di Dublin Road, dan ini di depannya yang namanya Chili House. Jadi, ini adalah restoran Chinese yang paling popular di kalangan International Students. Karena bener-bener enak banget. Ini lebih ke masakan secuan gitu. Jadi, pedes! Kalau buat orang yang suka pedes, bener-bener pasti suka banget sama Chili House. Jadi, aku bener-bener rekomen banget kalau misalnya kalian kesini, harus cobain Chili House ini. Nah, Dublin Road ini kan banyak makanan ya. Dan juga di situ ada Tesco. Dan ini aku mau tunjukin satu lagi, ada accommodation yang ada di, bener-bener di Dublin Road. Bener-bener deket banget dari Chili House juga. Ini adalah namanya Botanic Studio. Jadi, kalau yang accommodation ini, ini gak ada kayak misalnya onsuit room, kayak yang shared kitchen itu gak ada. Semua rooms-nya itu adalah studio. Jadi, kayak misalnya kitchen, small kitchen itu langsung ada di dalamnya room-nya gitu. Ini semuanya studio. Ini adalah di sini, Botanic Studio. Jadi, kalau yang di Botanic Studio, ini ada games room, terus juga ada cinema room juga untuk fasilitasnya. Dan ini adalah studio room ya, bener-bener. Jadi, ada mini kitchen di dalamnya langsung gak ada yang namanya kayak short kitchen sama orang-orang lain tuh gak ada. Nah, kalau yang ini, karena ada di Dublin Road, jadi lebih deket lagi sama Queen's University Belfast. Bisa kira-kira kayak 10 menit jalan atau less gitu. Jadi, aku mau tunjukin kalian lagi, ehm, accommodation yang lebih deket sama Queen's University Belfast. Let's go! Hai guys, jadi aku udah ada di depannya Aster House Novel. Nah, ini adalah accommodation yang bener-bener brand new, yang bener-bener baru banget. Dan baru ada tahun 2022 di bulan September-October gitu. Jadi, bener-bener baru banget. Semua fasilitasnya baru, juga ada common room, terus juga ada game room, ada cinema room, terus kamannya juga bener-bener semua fasilitasnya baru. Nah, kalau yang ini, harganya lebih agak lumayan mahal. Tapi, karena mereka bener-bener baru dan semua fasilitasnya juga baru, makanya kayak harganya juga lebih mahal gitu. Nah, kalau Novel, itu ada yang namanya Aster House, di daerah deket banget sama Queen's University Belfast. Dan juga ada satu lagi yang namanya Alma House, itu juga ada di daerah City Center, tapi agak lebih jauh, lebih deket ke Ulster University. Nah, makanya kalau misalnya yang ini, mungkin kayak cuman 5 menit sampai 6 menit jalan ke Queen's University Belfast gitu. Oke, let's go deh. Kita lanjut lagi. Oke, jadi aku sekarang ada di daerah yang namanya Botanic Avenue. Jadi, di sini tuh banyak banget restoran-restoran, dan juga cafe, ada yang makanan Jepang, makanan Vietnam, terus juga makanan Korea, makanan lokal juga ada, makanan Himalaya juga ada gitu. Jadi, bener-bener banyak banget pilihannya, ini ada makanan Meksiko. Nah, kalau misalnya kalian tinggal di Novel Accommodation, nah, kalian bisa tinggal ke belakangnya Novel aja, terus ada makanan-makanan ini semuanya. Karena bener-bener deket banget sama Botanic Avenue gitu. Jadi, strategis tempat. Oke, jadi Novel ini cuman ini aja, guys. Building ini nih. Jadi, ini Novel dari bagian belakang. Dan ini nyambung ke Botanic Avenue. Tempatnya banyak banget restoran, cafe, semua ada di sini. Oke guys, jadi aku sekarang ada di depannya Ulster University. Jadi, ini adalah Ulster University, salah satu universiti yang ada di Belfast juga, selain Queen's University Belfast. Nah, ini bangunannya kayak gini nih. Ada connection-nya gitu, di atas juga. Jadi, kalau misalnya Ulster University ini lebih sedikit modern daripada Queen's University Belfast, bangunannya kalian bisa lihat sendiri lebih modern gitu. Nah, kayak gini. Dan di deket Ulster University ini ada beberapa student accommodation juga. Salah-salahnya adalah Leaf Student Accommodation, terus juga 123 York Street, terus juga ada Little Patrick Street, dan juga Great Patrick Street. Nah, jadi, jadi Little Patrick Street, dan juga Great Patrick Street ini adalah salah satu accommodation yang dimiliki oleh Student Bruce juga. Jadi, aku kan sekarang ada di Ulster University di sini, dan semua accommodation-nya ada di situ, guys. Nah, itu adalah Leaf Student Accommodation. Jadi, bener-bener deket banget kalau misalnya kalian mau tinggal di sana, kalau misalnya kalian ke Ulster University. Tapi kalau misalnya kalian di Queen's University, agak bakalan lebih jauh lagi kalau misalnya kalian mau jalan. Paling kayak 30, hampir 40 menit gitu. Kalau mau jalan dari Leaf Student Accommodation ini, pergi ke Queen's University Belfast. Tapi kalau misalnya kalian mau ngambil bus, juga bisa juga. Nah, jadi ini adalah empat building blocks kayak gini. Jadi, yang ini, yang depan adalah Leaf Student Accommodation. Yang itu adalah Great Patrick Street. Terus, yang itu adalah yang di belakang itu adalah 123 York Street. Nah, di belakangnya Great Patrick Street itu ada yang namanya Little Patrick Street. Nah, bener-bener ini kayak semuanya Student Accommodation. Jadi, banyak banget pilihan kamar-kamarnya juga. Ada yang ensuite room, juga ada yang studio. En suite room-nya juga beda-beda. Fasilitasnya juga banyak. Ada kayak gym, terus juga common room, game room. Semuanya pasti ada fasilitas kayak misalnya billiard dan juga table tennis gitu. Jadi, bener-bener semuanya termasuk modern banget juga accommodation-nya. Dan bener-bener deket banget sama Ulster University. Jadi, strategis banget lokasinya. Kalau kalian study di Ulster University gitu. Oke, jadi ini ada satu accommodation lagi yang aku mau tunjukin kalian. Ini adalah namanya Alma Place. Nah, ini juga dipunyai oleh Novel Student Accommodation. Sama kayak yang Aster Place tadi. Tapi, ini lokasinya ada di antara dari Leaf Accommodation dan juga di City Center. Jadi, di antaranya gitu, di tengah-tengah. Ini adalah namanya Alma Place. Nah, harganya lebih murah daripada Aster House. Karena ini lokasinya agak lebih jauh ya daripada Queens. Tapi, fasilitasnya kurang lebih kayaknya sama. Dan ini juga deket dengan Ulster University. Jadi, kalau kalian pergi ke Ulster, bisa banget tinggal di sini juga. Nah, terakhir dari apa yang aku ingin sampaikan hari ini. Juga, kalau misalnya kalian mau tinggalnya di bukan City Center Accommodation, tapi kayak lebih ke renting rumah gitu. Contohnya bisa rame-rame sama temen-temen. Nah, aku juga mau tunjukin kalian kayak daerahnya seperti apa sih. Nah, ini aku kasih contoh. Yaitu di Camden Street yang bener-bener literally deket banget sama Queen's River City Belfast. Kayak di depannya gitu. Camden Street ada di situ dan Queen's literally cuma di situ aja. Jadi, bener-bener deket banget. Ini aku mau tunjukin rumahnya seperti apa sih gitu. Let's do. Nah, ini contoh rumahnya seperti ini. Ini bisa kayak 3-4 orang yang tinggal di sini, contohnya gitu. Yang seperti ini. Bisa rumahnya yang putih seperti ini. Atau enggak yang kayak lebih ke bricks gitu. Sudah ada tempat parkirnya juga di depan-depan rumah seperti ini, guys. Nah, kalau kalian pengen tahu tentang apa sih rumah yang available gitu. Nah, kalian bisa pergi ke Property Powell dan harganya juga ada di situ. Semua deskripsinya. Oke, guys. Jadi, itu semua yang bisa aku share di Accommodation Tour hari ini. Rumayan banyak jalan-jalannya hari ini. Dan semoga informasinya bisa berguna bagi kalian yang mau datang ke Belfast. Maupun yang mau mencari Accommodation gitu. Jadi, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. See you guys in the next video and bye-bye! Bye! 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 Bye!